Pemirsa Umat Buddha Vihara Tridharma Kabupaten Cianjur menggelar bakti sosial membagikan paket sembako kepada ratusan warga di kelurahan Solopan dan Kabupaten Cianjur. Tujuannya yaitu meringankan beban masyarakat yang terdampak COVID-19. Kediatan tersebut dilakukan sesuai sembah yang cioko untuk para luruhur seluruh umat Buddha. Pemirsa Umat Buddha Vihara Tridharma Kabupaten Cianjur menggelar bakti sosial dengan membagikan 600 paket sembako secara gratis kepada warga di kelurahan Solopan dan Kecamatan Cianjur Kota Kabupaten Cianjur. Isi sembako tersebut yakni beras, minyak goreng, mie instan, gula pasir, dan telur ayam. Kegiatan bakti sosial tersebut dihadiri langsung oleh Pejabat Bupati Cianjur Herman Suherman, pihak MUI Cianjur, serta tokoh masyarakat. Meski harus antri dan berdesak-desakan untuk mendapat tiket sembako, namun seluruh penerima bantuan dan panitia baksos tetap menerapkan protokol kesehatan. Pembagian sembako secara gratis tersebut digelar di tiga titik di lingkungan Vihara Tridharma. Ketua Majelis Vihara Tridharma, Teddy Suherman, mengatakan kegiatan bakti sosial merupakan kegiatan rutin yang digelar oleh umat Buddha Vihara Tridharma. Kegiatan bakti sosial dalam sehat tahun biasanya dilaksanakan dua kali, namun untuk tahun ini sudah empat kali dengan total sembako yang telah dibagikan, kurang lebih sebanyak 2.000 paket. Adanya penambahan kegiatan bakti sosial, pasalnya pada tahun ini terjadi pandemi virus corona yang berdampak terhadap berbagai sektor, salah satunya sektor ekonomi. Umat Buddha Vihara Tridharma akan terus berupaya untuk membantu meringankan beban masyarakat yang terdampak COVID-19, salah satunya yakni dengan memberikan paket sembako secara rutin. Untuk para leluhur yang tidak disembayangkan oleh keluarga dan kami pun mengucapkan banyak terima kasih kepada para leluhur yang telah membantunya itu menjaga umat manusia yang ada di kota Cianjur maupun di Indonesia pada saat ini dengan bersepatan adanya situasi COVID-19, corona. Dan kami pun setelah itu melaksanakan bakti sosial yaitu pembagian sembako untuk membantu warga, lingkungan, tukang becah, maupun tukang parkir dan penjaga kuburan maupun pegawai kematian ataupun penjaga konteng dan pegawai-pegawai di lingkungan yang lain-lain. Hanya bisa membantu saja itu berkat daripada donatur yang telah membantu buat sebuah masyarakat. Sebetulnya hari ini ada 650 paket berisi beras, minyak, gula pasir, dan mie insan. Ini untuk ketiga kali untuk lingkungan warga yaitu bahwa yang kedua kali 1.250 paket, sekarang 650. Jadi selama COVID-19 sudah 1.900 paket yang kami beri. Kegiatan bakti sosial selain untuk membantu meringankan beban masyarakat terdampak COVID-19, juga sebagai ungkapan rasa terima kasih kepada para leluhur umat Buddha yang telah membantu untuk menjaga seluruh umat yang ada di Cianjur. Kegiatan bakso ini terselenggara berkat dukungan dari para donatur. Warga mengaku sangat terbantu dengan adanya bantuan paket sembako dari Vihara Tridharma, karena saat ini di masa pandemi COVID-19 warga sangat merasakan betapa sulitnya mencari uang, hingga warga pun sangat membutuhkan bantuan dari pihak-pihak terkait. Lurah Solokpan dan Nandangwildan mengapresiasi kegiatan bakti sosial yang dilakukan oleh umat Buddha Vihara Tridharma, karena bisa menutupi kebutuhan warganya yang terdampak COVID-19. Hari Setiawan, Bandung TV. Terima kasih telah menonton!